Ya, halo guys, promo akhir tahun Honda guys. Ya, ini adalah promo cuci gudang di bulan December guys. Jadi kalau kawan-kawan cari Honda, sekarang saat paling pas ya. Dapat harga lama, dan juga ada promo tanpa DP, dan juga ada promo red facial. Nah, kita akan bongkar apa aja mobilnya. Come on guys. Oke guys, nah untuk informasi promo Honda paling murah sudah ada, Pak Ase. Ini dia. Halo teman-teman, mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Semangat usia. Iya betul, di akhir, di pengujung tahun ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan rencana gitu kan. Planning satu tahun yang lalu, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Rencana semuanya tercapai dengan baik, achievementnya baik. Dan bantu saya saat ini untuk dapat achievement tahun ini. Ini gini guys, kita juga bantu kawan-kawan dapat promo Honda terbaik ya. Tentunya, betul. Ini akhir tahun adalah saat Aji Mumpung, di mana kita dapat kawan-kawan jual, ini harga lama. Betul. Karena gini guys, kita bicara di harga lama, ini dapat harga masih oke, dan kita kasih kawan-kawan promo yang bukan main ya. Iya. Sangat murah. Nah, kalau kawan-kawan tunggu sampai nanti nih, Januari ini. Ah, masih menunggu barang sisaan. Jadi, ini sebenarnya adalah mitos guys. Kalau kawan-kawan, katanya kalau tunggu sampai tahun depan, nanti ada stok lama, katanya lebih murah. Tidak juga ya? Tidak juga om, karena di artinya mungkin bisa saja, ya kita gak bisa. Tapi permasalahannya, di otomotif itu, walaupun unitnya, unit 2 tahun lalu, misalnya NIC 2023, nanti di 2004, harganya, OTR-nya akan ngikutin 2024. Itu dia. Jadi, saya berikan edukasi, bukan berarti, oh saya beli mobil yang NIC 2023, harganya waktu 2023, saat ini misalkan untuk Brio RS ini kan 246, 246 juga, enggak. Pasti ngikutin yang di Januari. Harga baru ya? Harga baru, betul. Sama gini guys ya, yang ada di tunggu-tunggu sampai Januari, barangnya habis. Nah, itu lebih-lebih. Eh, ini lagi. Dapat NIC baru lagi. Dapat NIC baru, beda harga lagi. Betul, betul. Satu hal yang pasti guys, kalau kawan-kawan beli sekarang, ini promo sekarang? Iya. Janganuari, beda promo. Betul. Dan pastinya lebih mahal ya? Pastinya. Biasanya gitu. Yang sudah-sudah begitu, OTR ngikutin. Oke, langsung aja Pak. Ini yang pertama lokasi di mana Pak? Untuk lokasi Honda Sol Iskandar, ada di Jalan Raya Kiai Haji Sol Iskandar, nomor 27 Kota Bogor. Patokan tepatnya di depan Hotel Bogor Palai. Atau kalau kita di Google, cukup aja, ketik aja Honda Sol Iskandar. Insya Allah sampai ke sini. Dan jangan lupa, Om, kalau udah sampai sini, hubungi saya, ketemu dengan saya, untuk dapatkan harga terbaik. Berapa nomor HP-nya? Oke, nomor HP saya ada di 0813-14-346513. Jadi ada dua cara guys, kawan-kawan Jafri, janjian, dan ke lokasi cari Pak Aso ya? Iya. Wajib, betul? Dan ada cara kedua, kawan-kawan Jafri, oke hitungannya bisa SPK online ya? Iya, itu yang paling banyak terjadi saat ini. Jadi jangan khawatir, kenapa? Karena segala transaksi, semua transport itu ke rekening perusahaan. Jangan pernah mau atau ke rekening, misalnya tiba-tiba nomor rekening namanya AC, wah itu jangan, jangan mau. Lebih nyaman dan aman. Iya. Atau gini Pak, Pak adekan saya tinggal di Bekasi, Pak Cikara, itu kena biaya nggak Pak? Oke, untuk wilayah Jabodetabek itu OTR sama, walaupun kita, mungkin kan di Bogor, saya di Jakarta itu tidak ada penambahan biaya. Oke. Jadi sama OTR-nya. Bedanya nih, kalau warga Bogor beli ke Jakarta, pasti kena pelanggaran wilayah, ada biaya tambahan. Tapi warga luar Bogor beli di Bogor itu nggak kena pelanggaran wilayah. Jadi tidak ada alasan untuk mendapatkan harga terbaik, pelayanan terbaik, yaitu di Honda Solid Skandar di saya. Bukan main. Kedua Pak, Pak ini kan selokasi Cikarang jauh Pak, nanti pengirimannya gimana Pak? Eh, betul, betul banget itu. Nah, jangan khawatir, saya punya tagline baru, yaitu Honda Skandar ada di samping rumbah Anda. Artinya, mobilnya itu kilometernya rendah. Bagaimana biar kilometernya rendah, mobilnya dikirim pakai towing. Jadi mobil tidak mengaspal, Kang saya belinya mobil Brio Satya. Ingat, itu bukan berarti murah ya. Kayak kita tetap memperlakukannya premium. Itulah layanan prima dari Honda Solid Skandar. Wah, luar biasa ya. Semua unit yang dibeli dari saya, mobilnya dikirim pakai towing. Insya Allah. Lebih, mantap ya. Ya. Dan next Pak, bisa nggak tukar tambah? Oke, untuk tukar tambah bisa tentunya, Om. Dengan tukar tambah, jadi yang membeli itu adalah kantor kami. Dengan harga yang wajar. Apabila tidak ada kecocokan harga, customer berhak di mana saja. Tapi paling tidak sudah punya patokan harga. Paling tidak untuk cek ombak deh harganya. Tapi yang sudah-sudah sih, alhamdulillah kenapa? Karena simpelnya itu, Om. Karena banyak kalau yang di luar itu terkadang harga memberikan tinggi. Pada saat ketemu, aduh ada saja. Jadi harganya ngedrop. Standar lah itu. Kalau saya kan, Om, memang kami itu mobil baru. Jual artinya core bisnisnya. Jadi mobil bekas itu hanya untuk membantu saja. Memfasilitasi, memudahkan pembelian mobil barunya. Jadi gini guys, memang ini ada beberapa yang mikir. Pak Asya kalau saya beli sekarang, kan saya nggak bisa pakai buat liburan. Saya nggak bisa pakai buat acara tahun baru. Gampang guys. Kawan-kawan kalau memang trade-in, di sini SPK aja. Ya, betul. Booking aja. Nanti ditukar setelah ready. Betul. Itu dia. Berarti kan itu unik selling point lagi. Jadi gini guys, dapet harga lama loh. Promo lama loh. Tunggu sampai Januari beda harga ya. Betul, Om. Oke, dan ini juga saya ada bocoran. Untuk ada satu mobil ya. Mobil penumpang tiga baris. Kabarnya bisa nggak pakai DP itu? Bisa. Nanti kita bahas ya. Saya pastikan bisa. Nanti kita bahas ya. Sarat ketentuan berlaku. Oke, langsungnya. Yang pertama kita akan bahas adalah untuk kawan-kawan yang cari city car. Yang paling nyaman dan sebuah LCGC. Kita ada Honda Biosatia. Mobil keren nyaman dan kabarnya ini hitungannya lagi bukan main ya. Iya. Oke, murah banget ya. Insya Allah. Pokoknya untuk yang, maksudnya, purchasing buyer. Orang yang baru keluarga. Anak kecil. Baru-baru punya anak kecil gitu maksudnya. Terus mahasiswa atau orang pensiunan. Ah, ingin mobil yang kecil untuk nyumbu-nyumbu. Pokoknya kita berikan hitungan retrace di mobil Brio Satya. Dan Brio RS ini yang, apa namanya. Terbaik ya, Pak. Terbaik ya, Pak. Terbaik insya Allah. Oke, kita akan bongkar tipenya, harganya, dan rest spesialnya. Boleh ya? Oke, baik. Langsung aja kita mulai dari Brio Satya. S manual dengan OTR Rp165.900.000. Net TDP-nya itu cukup bayar Rp20.000.000. Rp35.000. Angsurannya Rp3.056.000. Selama 5 tahun atau 60 bulan, Om. Lalu yang untuk E-manual dengan OTR Rp180.600.000. Net TDP-nya itu cukup bayar Rp21.676.000. Angsurannya Rp3.325.000. Selama 5 tahun atau 60 bulan. Lalu untuk yang E-CVT dengan OTR Rp194.100.000. Net TDP-nya itu cukup bayar Rp23.203.000. Angsurannya Rp3.579.000. Selama 5 tahun atau 60 bulan. Oke. Itu dia, Om. Lalu yang untuk RS. Boleh-boleh. Langsung saja untuk yang RS. Brio RS manual dengan OTR Rp236.900.000. Net TDP-nya itu cukup bayar Rp28.386.000. Angsurannya Rp4.360.000. Selama 5 tahun atau 60 bulan. Lalu untuk yang RS CVT dengan OTR Rp246.900.000. Net TDP-nya itu cukup bayar Rp29.254.000. Angsurannya Rp4.415.000. Selama 5 tahun atau 60 bulan. Demikian hitungan untuk Brio RS dan Brio Satya-nya. Hitungannya luar biasa sih. Iya. Paling gampang kawan-kawan silahkan cek kanan-kiri. Iya. Compare ya. Betul. Sebenarnya juga ada DPCPR. Tapi kalau ditung-hitung kayaknya kurang menarik ya. Iya, baik. Untuk DPCPR itu, om. Misalnya DPCR yang Rp8.000.000. Kan kita ini sarana kita untuk menginformasikan. Hitungannya itu marginnya jauh sekali dengan hitungan rate spesial saya. Iya, nanti kita buka, kita kuliti di BRP. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nah, next kita akan bongkar. Ini promo mobil keluarga nih ya. Kabarnya juga promonya bukan main nih. Iya. Nah, kita akan bongkar promonya Honda BRP. Come on guys. Come on. Oke guys, berikutnya di sini ada Honda BRP ya. Mobil 3 baris, tapi bareng tinggal sedikit ya? Bareng tinggal sedikit. Tinggal sedikit sekali. Sedikit sekali ya. Tinggal tipe apa yang ada nih? Saat ini, saat syuting ini berlangsung, itu hanya tinggal Prestige dan Honda Sensing. Jadi yang satu tingkat di atasnya. Pak, tapi ini bocorannya Pak. Emang ini bisa nggak pakai DP? Untuk yang ini bisa pakai DP. Eh, bisa tanpa pakai DP. Jadi 0. 0 rupiah. DP 0 rupiah? 0 rupiah. Oke, bocorannya Pak yang nggak pakai DP. Tipe apa tuh Pak? Tipe Prestige with Honda Sensing. Tanpa DP? Tanpa DP. Berapa angsurannya? Angsurannya 7,9. Oke, nah itu untuk yang tanpa DP. Tapi tenang, kita buat kawan-kawan adalah paket rest special ya. Dan DP-nya murah juga. Ah, kita lihat. Jadi nanti biar nih penonton juga ada excusement. Jadi artinya melihat gitu kan, membandingkan, menghitung. Bagaimana, mana yang lebih menguntungkan bagi teman-teman kita penonton Om Indra Benedi. Oke, tapi kita akan bahas tipenya, harganya, dan paket rest specialnya. Boleh? Baik. Kita langsung aja, karena kita hanya ada sisa dua tipe ini. Jadi kita mungkin langsung sampai ke yang Prestige aja dan Prestige with Honda Sensing. Oke, siap. Yang Prestige ini dengan otor 337 juta, net TDP-nya itu cukup bayar 9.269.000 rupiah. Oke, angsurannya itu 6.204.000 rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan. Oke, lalu untuk yang Prestige with Honda Sensing, ya ini tipe yang paling banyak dibeli dan unitnya masih up-label saat ini, itu OTR-nya 357 juta. Angsurannya, mohon maaf, 357 juta OTR-nya. TDP-nya itu cukup bayar, TDP 7.457.000 rupiah. Nah, angsurannya 6.563.000 rupiah. Oke, ini menarik. 60 bulan atau 5 tahun. 5 tahun, ini menarik, guys. Kawan-kawan silahkan kompet ke kamera sebelahnya, harganya kurang lebih sama. Hitungannya beda jauh, ya? Iya, betul sekali. Nah, ini oke banget nih. Tinggal pilih, ya. Betul, dan ini juga pembanding tuh, Om, yang tadi. Kan yang tadi, yang tanpa DP itu cukup bayar, maksudnya, angsurannya 7.9. Oke. Bayarnya 0 rupiah, TDP-nya. Sedangkan yang Red Special, DP-nya 7 juta, angsurannya 6.5. Oke. Berarti kan tadi margin-nya 7.9 dikurang 6.5 itu berarti kurang lebih 1.400.000. Oke. 1.400.000 dikali 60. Eh, lumayan ini. Nah, ini kan lumayan banyak gitu. Iya, iya. 6 kali ini, 24.000, berarti kurang lebih 80 juta. Margin-nya itu, Om, bedanya. Sedangkan tadi, DP-nya itu cuma beda 7 juta. Iya kan? Oh, iya, iya. Nah, kalau berarti 80 dikurangi 7 juta, kita bisa hemat kurang lebih 70 juta. Tambah dikit lagi, Jafri aja. Nah, itu DP murah, udah murah, suratnya. Iya. Kalau mau teman DP, selain aja, Jafri aja. Iya, betul. Bukan main, ya? Iya. Barang masih ada? Barang masih ada. Oke, cepat konteks, jangan tunggu barang habis. Betul. Tinggal dikit nih, ya. Iya. Karena selanjutnya harga naik. Pokoknya, lihat video ini, pesan, kirimkan KTP, Insya Allah. Langsung Jafri aja. Dan next, kita akan bahas, ini banyak juga kawan-kawan yang tanya soal mobil Honda WR-V. Ada barang? Ready unitnya. Oke, nah. Kabar juga promonya lagi oke nih. Insya Allah. Nah, kita akan bongkar langsung promonya Honda WR-V. Come on, guys. Come on. Oke, guys. Berikutnya, di sini ada Honda WR-V ya. Mobil di kelasnya adalah kelas mod SUV. Betul. Tapi dari penampilannya kelasnya, ini lebih mewah ya. Insya Allah, Bang. Tampilannya memang New Camer, dan memang dari namanya aja The Winsome, artinya mobil juara ini. Wih, cakep ya. Dan ini adalah solusi kalau kawan-kawan pengen beli HR-V, tapi anggaran terbatas ya. Iya. Ini cakep sekali nih. Artinya mungkin menyesuaikan budget ya, Om ya. Dengan sama-sama lima penumpang, mesinnya sama, Rp 1.500. Tampilan desain luarnya hampir mirip. Memang ini pilihan terbaik. Tapi ini pertanyaan ya, Pak. Barang masih ready ya? Barang masih ready, Om. Dan kabarnya hitungan spesialnya? Iya, selalu saja. Oke. Nah, kita akan bongkar tipenya, harganya, dan hitungan, rate spesialnya yang pasti paling murah. Oke. Ini dia ya. Walaupun mau akhir tahun, mau awal tahun, dari kita mulai dari dulu, selama awam ini hampir 2 tahun, kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Oke. Ini dia untuk WRP. Untuk yang ACVT, kita mulai dari ACVT, dengan OTR Rp 280.200.000. Net TDP-nya itu cukup bayar Rp 24.309.000, angsurannya Rp 5.138.000, selama 5 tahun atau 60 bulan. Lalu untuk yang RS-CVT, dengan OTR Rp 298.500.000, Net TDP-nya itu cukup bayar Rp 26.022.000, angsurannya Rp 5.488.000, selama 5 tahun atau 60 bulan, Om. Lalu untuk yang RS, itu Honda Sensing. Nah, dengan fitur keselamatan Honda Sensing, itu dibanderol di harga Rp 318.500.000, untuk cash-nya. Untuk angsuran, Net TDP-nya itu cukup bayar Rp 28.093.000, angsurannya Rp 5.866.000, selama 5 tahun atau 60 bulan. Semuanya angsuran di bawah Rp 6.000.000, ya? Iya, betul. Makin murah lagi, ya? Insya Allah. Jadi kawan-kawan sudah biasa hunting, ini oke hitungannya, nih? Iya, DP-nya juga kan tadi, kalau Om perhatikan, antara DP, apa, Brio RS, dengan Brio, dengan WRV, bahkan dengan tipe tertingginya, sama-sama tipe-tipe tertinggi, artinya ini Brio WRV, tipe RS Honda Sensing, TDP-nya itu Rp 28.000.000, Iya. Brio RS, CVT, itu TDP-nya Rp 29.000.000. Bisa jadi pilihan, ya? Iya, ini Rp 1.500.000. Iya. Glow-n-carreran Rp 220.000. Iya, kan? Tinggal pilih, ya? Iya, modal baru. Nah, itu jadi, aduh ada budget ini, 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 ini. Insya Allah, tapi memang pasti beda di angsuran, tapi kan angsuran itu sesuatu yang bisa dikejar di setiap bulannya. Bisa diatur. Oke, langsung jawabnya ini, barang masih ada barang ya? Masih komplit ya? Iya, masih komplit. Tinggal yang ada, tipe E-manual nggak ada ya? E-manual nggak ada, SVT-nya sangat terbatas, gitu kan, paling 1-2-an lah, gitu ya. Jafi lengkapnya. Dan berikutnya, kita akan bahas Honda HRV, dan ini Honda HRV, Pak Aswil itu waktu, kemarin-marin ya, kata customer, jauh-jauh sebelum akhir tahun. Iya, itu lebih murah 1 juta per bulan. Dan sekarang ini, makin murah lagi nih. Insya Allah, pasti ada perubahan. Segini 1 juta per bulan, selama 60 bulan ya. 60 bulan. Itu udah hemat bukan main. Udah hemat bukan main, 60 juta berarti hematnya. Dibanding dengan hitungan-hitungan yang mungkin biasa didapatkan di Pesing Betul. Oke, sekarang makin murah. Insya Allah. Dibandingkan aja, disimak saja, videonya jangan di skip, selalu pantengin. Nah, sekarang memang, nonton YouTube itu menjadi aktivitas keluarga di rumah. Iya, rata-rata keluarga di rumah. Memang kan bermanfaat, Insya Allah. Oke, nah kita akan langsung bongkat promonya Honda HR-V. Glam on guys. Oke guys, nah ini adalah Honda HR-V dan ini adalah mobil yang paling pas kawan-kawan beli sekarang. Iya, betul. Karena ini masih dapat di bulan Desember nih. Tepat sekali. Dapat harga Desember, masih harga lama. Dan, enaknya lah, kita kasih kawan-kawan promo Desember. Iya. Yang murah banget. Nah, kalau kawan-kawan tunggu sampai Januari, udah beda ya. Betul. Beda UTR. Betul. Beda promo. Beda promo, itu ya. Yang paling, paling pasti itu. Dan silakannya, barangnya habis. Nah, lebih lagi ya. Maha lagi ya. Opsi, udah nggak ada pilihan tuh kalau udah begitu. Sekarang paling pas, dan kita akan bahas, ini barang masih ada beberapa tipe ya. Betul, masih ada. Nah, kita akan bahas tipenya, harganya, dan hitungan murahnya. Boleh pas, ya? Baik, baik, baik. Dan serang hati. Oke, untuk penonton nih, yang terutama yang sudah nyimak, dari beberapa bulan yang lalu, bulan ini, bulan yang realisasikan gitu loh. Karena banyak om, jadi teman-teman om Indra ini, penonton om Indra ini, yang memantau, terus ah nunggu, 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 nunggu akhir bulan. Ini dia realisikan. Jangan sampai lewat lagi ke Januari. Saat terakhir. Siap. Baik, saat terakhir. Unjiri tem, kalau di permainan bola. Oke, untuk HRP ini, untuk HRP SCVT, dengan OTR Rp397.900, net TDP-nya itu cukup bayar Rp37.031.000. Untuk angsurannya itu Rp7.324.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Itu yang SCVT. Lalu, untuk yang SE, dengan OTR di Rp418.200.000, net TDP-nya itu cukup bayar Rp38.245.000, angsurannya Rp7.656.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Lalu, untuk HRP RS, dengan OTR Rp532.600.000, net TDP-nya itu cukup bayar Rp55.805.000, angsurannya di Rp9.701.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Itu dia, Om. Untuk yang HRP. Hitungannya makin murah, tapi gampang, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pengen tahu, murah apa enggaknya gampang. Cari merek lain, yang harga kurang lebih sama. Betul. Hitungannya bukan badannya. Insya Allah. Iya, ini hitungannya sangat bersahabat sekali. Betul, betul sekali, Om. Bahkan mungkin, dibandingkan dengan, mungkin kalau ketemu di pameran, dengan sales lain, dapat apa namanya, dapat selebaran. Hit bandingkan saja. Itu apa yang tanya. Betul. Ada yang bilang sih, Pak Endo tahu benar apa enggak sih? Kok bisa semurah itu? Insya Allah. Benar sekali. Langsung jawab dia aja. Ini barang masih ada cepetan ya? Iya. Terbatas? Terbatas. Untuk yang si RS, si HRP juga segera deh. Jadi jangan tunggu, barang masih ada. Tapi memang benar saat ini, barang masih ada, tapi kondisinya terbatas. Dan satu lagi, semua hitungan yang tadi saya sampaikan, semua bisa diproses, dengan syarat. Satu, kita mau sampaikan, Om. Asal jangan BI checking, gitu ya. BI checking-nya diperhatikan. Jangan booking, kalau customer itu mungkin, belum ragu, masih ragu dengan BI checking-nya. Informasikan aja dulu ke saya, kirim dulu. Misalkan KTP, NVP, saya cekin BI checking-nya. Kalau clear, kita lanjut. Oke, mantap. Kita langsung jawab deh lengkapnya. Dan untuk CRP, hoki-hoki-an ya. Konten aja ya. Betul. Accord, masih ada, tapi nggak tahu nih ya. Iya, betul. Jadi saya khawatir, pada saat ini sudah tidak ada. Dan juga untuk, Civic. Civic saat ini masih ada 3 unit, artinya pada saat syuting ini. Tapi pada saat ini, kita nggak tahu. Coba aja telepon dulu aja. Tanya saja nggak ada salahnya. Oke, kayak biasa ya. Jadi kalau kita bahas promo Honda, ini adalah cabang terbaik, terbesar, ternyaman. Tapi kalau kawan-kawan, pengen hitungan yang paling juara, paling mantap. Wajib kepasat berapa nomor HP-nya? Oke, di nomor handphone saya, telepon dan WA, di 0813-1434-6513. Yang kedua, lokasi Pak? Untuk lokasi Honda Soleh Iskandar, itu ada di Jalan Raya, Kiai Haji Soleh Iskandar, nomor 27 Kota Bogor, patokan secara gedungnya itu, ada persis di seberang Hotel Bogor Palai, atau bisa di Google, di Google Map itu, cukup ketik Honda Soleh Iskandar, Insya Allah sampai ke lokasi. Jangan lupa, cari saya tentunya, untuk mendapatkan promo-promo, atau hitungan-hitungan, yang sudah dicatat tuh, sambil nonton ini, adanya hanya di saya, Insya Allah. Oke, kontek ya, mumpung harga murah, dan dihitung PSPK-nya, betul. Cepat, jangan lama-lama. Iya, garcep. Mantap. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!